Halo, berjumpa lagi dengan Fancy Labs Buat kalian yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe kemudian nyalakan tombol notifikasinya agar selalu update info terbaru dari kita Terima kasih Hai hai, kembali lagi di channel Fancy Labs Pada kesempatan kali ini Mimin bakal share cara pengajuan permohonan perpanjangan masa berlaku surat izin mengemudi atau SIM baik itu SIM A atau SIM C secara online Jadi, kalian tidak perlu direpotkan dengan antri berjam-jam yang sangat menyertai waktu Buat kalian yang ingin mengetahui tata cara pengajuan perpanjangan SIM secara online Simak video ini sampai akhir ya Teman-teman permohonan penggantian SIM dapat dilakukan secara online sejak April 2021 Layanan perpanjangan SIM secara online ini dinamakan SINAR atau SIM Nasional Presisi yang merupakan bagian dari aplikasi digital Corelantas Polri Corelantas Polri Perlu diingat bagi kalian yang akan melakukan perpanjangan masa berlaku SIM kalian tidak memerlukan tes sama sekali baik itu tes teori maupun tes praktik Nah, rangkaian tes tersebut hanya dilakukan untuk pembuatan SIM baru Dan berikut merupakan cara mengajukan permohonan perpanjangan SIM secara online 1. Unduh aplikasi digital Corelantas Polri melalui Google Play Store Nah, sayangnya saat ini aplikasi tersebut memang belum tersedia untuk pengguna iOS Setelah selesai mengunduh buka aplikasi dan masukkan nomor ponsel beserta alamat email guna verifikasi identitas Selanjutnya pemohon akan mendapatkan nomor OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel yang telah kalian daftarkan Perlu diingat ya jaga kerasiaan kode OTP ini agar kalian terhindar dari bahaya yang mengarah pada penyalahgunaan data Kode OTP ini nantinya dimasukkan pada aplikasi sebagai bukti verifikasi Lalu masukkan NIK dan nama lengkap sesuai dengan KTP Nantinya akan dilakukan verifikasi data tersebut melalui face recognition Jika data sudah valid layanan perpanjangan masa berlaku SIM secara online siap digunakan Selanjutnya pada aplikasi tersebut pilih fitur sinar lalu pilih perpanjangan SIM Selanjutnya pemohon dapat memilih golongan SIM Kemudian unggah pasfoto KTP foto SIM lama foto tanda tangan dan pasfoto pemohon Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi pengemudi Lalu unggah hasil pemeriksaan kesehatan Setelah semua dinyatakan lengkap pemohon memilih wilayah polda dan lokasi satpas Kemudian mengisi rekening pengembalian dana atau pembatalan Selanjutnya pemohon diberi pilihan metode pengiriman yakni diambil sendiri oleh pemohon atau diambil wakil lewat surat kuasa atau menggunakan jasa pengiriman Untuk pembayaran pemohon bisa membayar melalui rekening virtual akan bank BNI Selanjutnya SIM akan diproses dan diterima pemohon sesuai metode pengiriman Sesudah menerima SIM yang baru pemohon melakukan konfirmasi pada aplikasi Nah perlu untuk kalian ketahui Saat mengajukan SIM secara online nantinya registrasi pemeriksaan kesehatan juga dilakukan secara online Caranya pemohon cukup memilih link E-Request pada layanan SIM Nasional Presisi Pilih menu registrasi dengan memasukkan NIK dan foto selfie Selanjutnya pilih dokter dan jadwal pemeriksaan Pemohon akan mendapatkan kode booking yang kemudian ditunjukkan saat kunjungan ke dokter polisi atau dokter umum yang sudah diberikan rekomendasi dari Pusdokers Polri secara langsung Dokter akan melakukan update hasil kesehatan Apabila pemohon memenuhi syarat hasil tes akan terkirim secara otomatis pada aplikasi perpanjangan SIM online Jika tidak memenuhi syarat maka perpanjangan SIM tidak dapat dilanjutkan Sementara untuk melakukan pemeriksaan psikologi pemohon cukup memilih link E-Pepsi pada layanan SIM Nasional Presisi Pilih menu registrasi dengan memasukkan NIK dan foto selfie lalu lakukan pembayaran Setelah itu pemohon melakukan tes psikologi dengan menjawab soal-soal yang sudah diakreditasi A Apabila memenuhi syarat hasil tes akan terkirim secara otomatis pada aplikasi perpanjangan SIM online Jika tidak memenuhi syarat maka akan dilakukan counseling secara online dan diberikan kesempatan sebanyak satu kali untuk melakukan tes online Dan mengenai biaya perpanjangan SIM berikut merupakan perinciannya Untuk SIM A dan A umum yakni sebesar Rp80.000 SIM B1 dan B1 umum sebesar Rp80.000 SIM B2 dan B2 umum sebesar Rp80.000 dan untuk SIM C sebesar Rp75.000 SIM C1 sebesar Rp75.000 SIM C2 sebesar Rp75.000 SIM D sebesar Rp30.000 SIM D khusus dan D1 sebesar Rp30.000 dan SIM Internasional sebesar Rp225.000 Nah itu tadi ya teman-teman penjelasan lengkap mengenai pendaftaran pengajuan SIM yang lama Jika ada pertanyaan jangan ragu tulis di kolom komentar ya serta jangan lupa buat tekan tombol like dan share ke sosial media yang kalian punya Sekian video dari kita Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton